Kedai Bubuk Oke jadi sekarang kita bakalan share resep minuman ya untuk ide berjualan atau kalian bisa juga bikin untuk di rumah untuk bukaan ya Dan nanti kita juga bakalan bahas untuk HPP nya buat teman-teman yang memang untuk nanti berjualan di bulan Ramadan ya Jadi pantengin terus videonya karena nanti kita bakalan spill juga untuk bahan-bahan dan resepnya Oke guys seperti biasa sebelum kita mulai bikin resepnya kita bakalan share dulu untuk bahan-bahan apa aja sih yang kita butuhkan ya Yang pertama kita siapkan bubuk minuman berkualitas dari Javaland rasa banana dan rasa Red Velvet Lalu siapkan buah banana dan buah naga, gula cair, susu kental manis, keju, fresh milk, dan es batu Oke pertama-tama kalian siapkan dulu nih gelas ukuran 16 oz Lalu kita tuangkan dengan 30 gram bubuk berkualitas dari Javaland varian rasa banana dan Red Velvet ya Jadi masing-masing itu 2 sendok makan Lalu kita tuangkan dengan air panas sebanyak 10 ml Dan gula masing-masing 5 ml ya Lalu kita aduk hingga merata Nah ini sekarang kita udah diaduk tadi rata ya untuk bubuk minumannya Sekarang kita siapkan di wadah lain Kita tuangkan felsmix sebanyak 180 ml air Lalu kita tuangkan dengan susu kental manis sebanyak 50 ml Kita campurkan juga dengan gula cair sebanyak 40 ml Nah setelah kita campurkan semuanya jangan lupa diaduk hingga merata ya Oke sekarang kita waktunya untuk penyajiannya Cup yang telah kita isi dengan bubuk minuman Kita tuangkan ke pinggir-pinggirannya gini ya Pelan-pelan aja Kita lakukan yang sama juga sama yang varian rasa Red Velvet ini ya Nah kalau udah kita tuangkan dengan buah-buahan sesuai dengan varian rasa bubuknya ya Ini kan yang bubuk minuman varian rasa banana Kita tuangkan dengan buah banananya Untuk yang Red Velvet kita menggunakan buah naga ya Selanjutnya kita tuangkan es batu Ini es batunya sesuaikan aja ya Kalian mau sebanyak apa Lalu kita timpa lagi menggunakan buah-buahannya sesuai yang tadi ya Jadi yang varian rasa banana kita tuangkan sama buah banananya Yang buah naga kita campurkan ke bubuk minuman kita yang varian rasa Red Velvet Lalu kita tuangkan campuran susu yang tadi telah kita racik ya Sebanyak 90 ml Oke lanjut sekarang kita bakalan kasih topping atasnya Pertama kita pakai topping whipped cream ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Lalu atasnya kita kasih buah-buahan yang tadi ya Kita timpa lagi menggunakan buah-buahan Lanjut, kita kasih topping keju di atasnya ya Oke, terakhir kita tutup aja untuk gelasnya ya Oke guys, selesai sudah kita bikin resep minumannya Jadi ini setelah kita kasih topping ya Jadi buat teman-teman nih kalau misalnya kalian mau varian rasa yang lain ya Untuk bubuk minumannya boleh banget Kalian tinggal diganti aja bubuk minumannya sesuai dengan kesukaan kalian Karena di kedai bubuk minuman Javaland ini kita punya banyak banget pilihan Untuk varian rasa bubuk minuman Dari mulai varian rasa kopi, buah, coklat Bahkan sampai varian rasa kue pun kita juga ada ya Jadi buat teman-teman bisa banget nanti langsung kepoin aja Untuk produk-produk kita tuh ada apa aja di akun marketplace kita Jadi segini dulu video kita kali ini Buat teman-teman kalau misalnya mau tanya-tanya dulu nih seputar produk-produk kita Atau teman-teman mau check out langsung produk-produk kita Boleh banget tinggal langsung aja Mampir ke deskripsi box kita Karena kita bakalan share link untuk akun marketplace kita ya Buat teman-teman mau tanya-tanya Atau pengen kita bikin video apa lagi Silahkan request aja di kolom komentar Sekian dulu video kita kali ini Buat teman-teman jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video kita ke teman-temannya Thank you buat kalian yang sudah nonton video kita Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya Sampai jumpa lagi di video kita